Halo dan selamat datang di Tonjo Screencast. Saya Zia dan hari ini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan custom auto excerpt plugin atau Acai. Biasanya Acai adalah plugin untuk menambahkan excerpt automatik di dalam post atau page. Dan Anda tidak perlu menambah excerpt manual. Jadi Anda bisa menghindari hal-hal yang buruk dan fokus pada tulisan Anda. Biar saya menunjukkan perbedaan sebelum menggunakan Acai dan setelah menggunakan Acai. Ini adalah post sebelum menggunakan Acai. Dan ini adalah post setelah menggunakan Acai. Dan dalam hal ini, kita akan menggunakan single post sebagai example. Seperti yang Anda lihat, ini adalah full post. Dan seterusnya, kita akan menambahkan automatic excerpt dalam post ini. Mari kita pergi. Sekarang, Anda sudah download dan install Acai untuk screencast ini. Dan pergi ke admin dashboard. Plugin. Dan aktifkan easy custom auto excerpt. Oke. Sekarang, mari kita lihat apa yang di dalam HiPanel option. Pergi ke settings, dan excerpt. Ini adalah HiPanel option. Seperti yang Anda lihat, kita memiliki banyak kontrol tentang bagaimana HiS kita. Tapi untuk membuat video ini terlalu mudah, saya tidak akan menjelaskan setiap opsi ini. Saya hanya akan menjelaskan opsi yang penting yang Anda harus tahu. Selain itu, opsi sudah cukup deskriptif. Dan opsi pertama yang Anda harus tahu adalah metode excerpt. Inilah, Anda akan memilih menggunakan paragraf atau karakter. Opsi juga cukup deskriptif. Paragraf method akan menutupkan per paragraf. Utilkan paragraf, Nah justru. Madifikasi waze. Apabila anda inginkan something terlihat dari paragraf. Pisak pertama pengaruh Plaza dewan. Apabila di certified Inter 아니고 3250. Ya sudah saja, saya akan menanti dan paste. There you go. This is our post after we are using show first paragraph as excerpt method. This is the first paragraph and this is the excerpt. You can see the read more button here. We are going to talk more about read more button later on the screencast. For now, let's just go back to our hia panel option. And this time, let's try character. Okay, if you are using character as excerpt method, then you will need to set the excerpt size. This option. Exercise the number of character preserved before the excerpt showing. Okay, so let's try about 50 maybe. Then save option. Go back to our homepage and refresh. Okay, this is our excerpt. This is a 50 character. So, go back to our hia panel option again. There is still a lot of option here like text legend, content image, image position, and so on and so on. Now, the second important option that you really need to know is the read more button. Okay, the first option is display option. If you choose normal as the explanation here. Normal mode is the show read more button only if the content length is bigger than excerpt size. We already mentioned about excerpt size before on the general option option. This excerpt size. So, it means if your content is bigger than exercise is bigger than in this case 50, then the read more button will show. Or if you choose always show then read more button will always show no matter how big the number of your excerpt size. Okay, and the second option is the read sorry I mean read more text. You can type anything here. So, maybe let's try read more and let's see the preview and there you go. The preview will show anything that you type in the read more text. If you buy the premium version of HIA, you can choose about 40 button skin. Okay, now let's try this right flatland red and save option. And go back to our home page refresh again. Okay, there you are the read more button is changed. Okay, that's it for this quick screencast. If you still have any question, please feel free to ask at forum.tonjo.com. Thank you for watching and have a nice day.